Hai hai, ketemu lagi dengan Os Os Channel Hai guys, drama Korea kesayangan kita ini makin menarik dan menguras emosi ya Dimana ada kabar buruk yang datang dari Putri Yong Yee, yaitu Mirne Putri Yong Yee ini setiap harinya terlihat ceria, namun tiba-tiba mengejutkan terjadi Mirne pingsan dan dilarikan ke rumah sakit Saat di rumah sakit, dari pemeriksaan, Mirne difonis leukimia Semua orang terkejut, terutama Yong Yee Ia shock mendengar hal itu Di sini, Kyung Jun pun yang mendapat kabar dari Haimi Bahwa Mirne sakit leukimia dan dirawat di rumah sakit, ia pun datang dan menunggui Mirne Walau sebenarnya, ia pun bingung merasa salah dengan Yong Yee atas masalah selama ini Walau agak dingin, Kyung Jun tetap datang untuk mensupport Yong Yee Di sini terlihat Kyung Jun merapikan barang-barang milik Mirne Terlihat Kyung Jun juga perhatian dengan Yong Yee Ia menyelimuti Yong Yee, ia terlihat kecapekan dengan masalah penyakit putrinya Dengan wajah sedih, Kyung Jun pun akan pergi Tapi tiba-tiba suara kecil memanggilnya Mirne bangun dan memanggil Kyung Jun Kyung Jun kaget, Mirne meminta digendong dan diajak keluar ruangan Di sini Kyung Jun bilang, nanti kalau ibumu terbangun, kaget melihat Mirne tak ada di situ Mirne bilang, tak apa, ibu paling sedikit kaget Dengan lugunya, Mirne menjawab Mirne bilang bahwa ia sangat merindukan Kyung Jun Kyung Jun pun bilang, ia sangat sayang dan merindukan Mirne Di sini Mirne juga bertanya, kenapa kalau rindu tak menemuinya Ibu juga merindukanmu Kyung Jun pun bilang, Mirne cepat sembuh, nanti saya belikan hadiah yang banyak Mirne bilang, kasih hadiah ibu juga ya Guys, di sini tampaknya Mirne pengen banget ya Kyung Jun jadi ayahnya Oke, itu yang bisa aku bagikan Kamsahamnida, bye bye